Al-Fatihah 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 kepada siapa baginda ditinggalkan kepada siapa aku ditinggalkan ketika umur 6 tahun dikala kanak-kanak itu perlukan dakapan kasih sayang belas kesan belayan kasih seorang ibu menjadi anak yatim lahir sebagai anak yatim ibu pula meninggal dan tidak ada ibu tidak ada ayah pada ketika itu Abi Talib yang jaga masa umur nabi 6 tahun sehinggalah nabi Muhammad SAW menjadi rasul dan sehinggalah nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah pergi ke kota kota Madinah sehinggalah peristiwa Israq dan Merah saya punya kira-kira tuan-tuan satu tahun sebelum nabi berhijrah ke Madinah Abi Talib meninggal itu pada tahun ke-10 kerasulah nabi Muhammad SAW atau pada tahun ke-11 kerasulah nabi Muhammad SAW Abi Talib meninggal Abi Talib meninggal 40 tahun baginda menjadi rasul tambah 10 tahun lagi atau 11 tahun jadi 51 tahun ketika baginda dianggap di Israq Merah baginda berumur 51 tahun bapa saudara nabi Muhammad SAW jaga nabi Muhammad SAW sayang atau tidak nabi Muhammad pada Abi Talib sangat sayang tuan dia lah pengganti ayah dia lah pengganti ibu dia lah pengganti segala-galanya menatang nabi Muhammad SAW seperti minyak yang penuh dibawa ke mana-mana nabi Muhammad SAW anak saudari yang paling Abi Talib sayang sangat sayang dia tak bagi siapa-siapa pun jentik nabi Muhammad SAW dia punya kasih pada nabi Muhammad sikit tak tumpah melebihi anak kandung dia sendiri dia bawa nabi talib bawa nabi Muhammad pergi berdagang sampai ke Syam sampai ke Basrah sebab itu ada cerita ketika nabi talib bawa nabi Muhammad SAW ke Basrah dan di Basrah itu bertumbuh dengan seorang ahli kitab pendita Yahudi yang memberitahu mengenai budak yang dibawa oleh Abi Talib ini adalah seorang budak yang sangat luar biasa kena bawa balik segera Abi Talib juga bawa nabi Muhammad SAW mengajar erti untuk mengembala menternak Abi Talib bawa nabi Muhammad SAW berdagang mengajar nabi Muhammad pula untuk berniaga mengajar perihal kehidupan bila sudah jadi rasul dipujuknya Abi Talib masuk Islam Abi Talib tidak mahu menolak apabila kerja dakwah nabi Muhammad semakin berkembang di Mekah pembesar-pembesar Mekah berkumpul datang berjumpa dengan Abi Talib jumpa Abi Talib Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan datang segerang bulan ini jumpa dengan Abi Talib memberitahu pada Abi Talib sebab mereka tak berani kacau nabi Muhammad sebab ada Abi Talib Abi Talib berkata jangan jangan buat apa-apa dengan anak saudara kalau tidak nahas datang mereka bertemu dengan Abi Talib meminta Abi Talib menasihatkan Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad berhenti daripada menyebarkan ajaran baru mereka beritahu pada Abi Talib wahai Abi Talib baik kamu nasihatkan anak saudara kamu ini yang sudah membawa ajaran baru di kota Madinah yang mana kota Madinah ini sudah menjadi sudah tidak keruan ibu dengan ayah berpisah ada ibu yang masuk Islam ayah masuk Islam anak masuk Islam suasana Mekah ini sudah semakin hari semakin terhakis agama nenek moyang sudah ada pertikaian terhadap Lat, Uzzah mana perhala-perhala ini jadi kamu harus buat sesuatu wahai Abi Talib kamu kena tahan anak saudara kamu daripada buat kerja dakwah ini kerja mengajak orang kepada agama baru kalau benar dia sayangkannya ini adalah amaran daripada kami dan kami tidak buat apa-apa selagi mana kami tidak datang berjumpa dengan engkau wahai Abi Talib baik engkau yang nasihatkan anak saudara kau Abi Talib kata baik nanti anak saudara aku balik aku nasihatkan pulang Nabi Muhammad SAW Abi Talib panggil dan beritahu aku telah didatangi oleh pembesar-pembesar Mekah dan memberitahu kepada aku supaya kau tinggalkan kerja yang kau buat ini mengajak orang kepada agama baru dan mereka juga telah menawarkan untuk engkau tawaran-tawaran yang sangat luar biasa pertama sekali mereka bersedia untuk melantai kau menjadi ketua pemimpin di Mekah dengan syarat kau tinggalkan kerja yang kau buat sekarang atau kalau engkau teringin bernikah dengan seorang wanita yang paling jelita paling cantik di Mekah mereka bersedia untuk nikahkan kau dengan syarat kau tinggalkan kerja dakwah atau ajar orang kepada agama baru sekiranya kau mahu kunci Mekah mereka juga bersedia untuk menyerahkan kepada engkau sebagai simbol engkau adalah orang yang mulia diangkat menjadi ketua dengan syarat tinggalkan kerja yang kau buat sekarang sekiranya kau mahu emas perak longgokkan harta juga mereka bersedia untuk beri pada engkau wahai Muhammad dengan syarat engkau tinggalkan ajar orang kepada agama baru apa yang kau mahu semua mereka bersedia untuk tunaikan ini tawaran-tawaran mereka apa Nabi Muhammad jawab ada tak Nabi Muhammad terkabur dengan segala tawaran itu tidak apa Nabi Muhammad jawab wahai Bapak Saudara sekiranya matahari diletakkan di tangan kananku bulan diletakkan di tangan kiriku dan menyuruh aku meninggalkan kerja dakwah yang aku buat ini matahari sesemuanya aku tidak akan tinggalkan maksudnya tawaran-tawaran yang diberi oleh mereka atau ancaman yang mereka datangkan ini semua ini tidak mengganggu bugat atau menggoncang aku daripada buat kerja dakwah aku tetap akan menyuruh manusia sebab kerja dakwah ini bukan kehendak aku tetapi kehendak Allah aku dilantik untuk berkerja dakwah mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada paman dia marah paman dia pakcik dia ada pakcik dia marah ada pakcik dia kata engkau anak sedara jenis apa aku yang besar ke engkau bagi engkau makan bagi engkau minum takkan ini pun kau taklibat bapak sadar dia standar dalam kelas bukan macam ground alam takun fi nak wali dah eh Musa takkan kau nak lawan aku kau ni anak angkar aku dah aku yang bagi kau susu tu dia ungkit standar habis talib kata baik kalau itu pilihan kau teruskan teruskan sebab itu syiah kumpulan syiah mereka mereka secara confident mengatakan bahawa Abi Talib itu islam tapi jumlah ulama dan juga mu'arrihin ahli sejarah dari kadangal ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa selagi mana Abi Talib tak mengucap Abi Talib tidak islam dan riwayat sebut bila Nabi duduk dekat Abi Talib mengajak Abi Talib bersyahadah ketika Abi Talib sedang sakit Abi Talib doyang giling kepala tak mahu Nabi duduk sebelah dia masih di tengah sakit ucapkan la ilaha illallah wahai bapa saudaraku qull la ilaha illallah ya am qull la ilaha illallah wahajuka amamallah katakan wahai bapa saudaraku la ilaha illallah supaya aku dapat pertahankan engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Abi Talib belingi pada dia sampai kesudah dia tak mengucap kalau betul dia mengucap Nabi Muhammad orang yang pertama paling gembira sebab itu tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan kan Abi Talib meninggal Ummul Mu'minin Khadijah binti Khalid meninggal dakwah Nabi sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu alaih pun dibalas dengan begitu keras jadi tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan Nabi sedih dakwah Nabi di Mekah ini tak ada orang kacau sebab selagi ada Abi Talib Abi Talib meninggal kafir Quraish pun terus rancang untuk bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaih kenapa sebelum itu mereka terancang mereka tak berada so bapa saudara Nabi sallallahu alaih sallallahu alaih Nabi duduk dekat kepala dia Nabi katakan kepada bapa saudara wahai bapa saudara aku ucapkan la ilaha illallah supaya saya dapat supaya aku dapat bertahankan engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bapa saudara dia tetap juga giling giling kepala surah Al-Qasas ayat 60 ayat 56 surah Al-Qasas ayat 56 turun Nabi Muhammad sallallahu alaih angkat tangan minta kepada Allah wahai Allah berilah hidayah kepada bapa saudaraku wajar tak Nabi minta hidayah sangat wajarlah sebab yang jaga Nabi 45 tahun yang pertahankan Nabi ini Nabi angkat tangan Nabi minta hidayah supaya bapa saudara dia dapat hidayah wahai Tuhan berilah hidayah kepada bapa saudaraku turun ayat dalam surah Al-Qasas ini ayat 56 a'udzubillahimina syaitanir rajim innaka la tahdiman ahbabta walakin allaha yahdiman yasha wahua a'lamu bil muhtadim sadak Allah yang bermaksud sesungguhnya engkau wahai Muhammad innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh beri hidayah kepada siapa-siapa yang kau suka siapa-siapa yang kau sayang siapa-siapa yang kau cintai walakin walakin allaha yahdiman yasha akan tetapi Allah maha mengetahui siapa yang layak dapat hidayah walakin allaha yahdiman yasha akan tetapi Allah akan beri hidayah kepada sesiapa yang Allah mahu beri hidayah wahua a'lamu bil muhtadim Allah maha mengetahui siapa yang layak dapat dapat hidayah walaupun Nabi Muhammad sayang dengan Mabi Talib Allah sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan Nabi Muhammad tidak ada bandingnya kita tahu sangat tinggi kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah sayang Nabi Muhammad tapi permintaan itu Allah tak kabulkan Allah kata Muhammad hidayah ni kerja aku aku yang beri hidayah kerja kau menyeru alaih kalbalah kerja kau menyampaikan kerja aku yang beri hidayah sebab yang tahu dalam hati perut manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu kita lihat dalam Al-Quran bukan ini saja kisah bukan ini saja kisah yang ada banyak kisah dalam Al-Quran contoh lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajak anak dia kepada Islam betul atau tidak Nabi Nuh buat batera kaum dia AJ dia selesai batera si ayah sayangkan anak beritahu wahai anak ayuh naik dengan ayah ke atas batera ini ya ya bunay anak anak kesayangan ayah ayuh naik batera ini jom naik batera ini kejap lagi bah besar akan berlaku banjir besar akan berlaku tengoklah sesuatu ini ayah dia beritahu wahai anak hari ini tidak ada siapa pun dapat mengelakkan diri daripada ketetapan Allah melainkan siapa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang dipilih oleh Allah untuk dirahmati takde anak dia kata takpe ayah aku tak naik dengan kau pun takpe banjir nak takpe ada kawasan tinggi saya akan panjat bukit tinggi tu bukit tu pun tenggelam nak takpe ayah di atas bukit tu ada pokok saya akan panjat pokok tu pokok tu pun tenggelam nak betul-betul tenggelam banti lemas tak dapat beri hidayah Nabi Lut alaihi salam isteri itulah kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam betul kan Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak ayah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala bila Nabi Ibrahim alaihi salam dalam kerja dakwah ni Nabi Ibrahim berusaha supaya ayah dia pun terima islam ayah dia tolak ayah dia menolak apa yang Nabi Ibrahim ajar itu yang diceritakan dalam surah Maryab kita lihat apa Nabi Ibrahim alaihi salam sebut dirakamkan wazkur fil kitabi Maryab wazkur fil kitabi Maryab telah diberitahu dan ada terkandun dalam kitab wazkur fil kitabi Ibrahim minta maaf saya dalam perihal kitab dalam ketetapan riwayat kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam innahu kara siddiqan Nabi Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang benar siddiq benar dalam ucapannya benar dalam dakwah dia dia bukan seorang yang buat cerita dongeng bukan seorang yang memperolok-olokkan sesuatu perkara tidak sama sekali bila Nabi Ibrahim alaihi salam masuk dalam rumah berhala yang besar kesan ini pun beberapa kali saya cerita macam mana saya dapat hidayah bila dia masuk rumah berhala besar dipecahkan semua berhala berhala yang kecil atau dalam masa yang lebih lunak idol-idol yang ada dalam berhala itu dalam rumah berhala itu dipecahkan ditinggalkan satu yang besar siddiqan Nabi seorang Nabi yang benar dia nak beritahu kebenaran itu eh tuan-tuan nak memperjuangkan sesuatu benar itu adalah sukar tak semua orang suka tuan-tuan rak kasut ada orang tak letak kat masjid rak kasut ada sebelah tapi selepar dia letak bawah rak kasut tak nak letak seolah-olah siapa kau nak suruh aku letak kasut dekat rak kasut sukati akulah aku nak letak manum-manum ya nak mengajak manusia kepada kebenaran nak bermula di situ pun agak-agak susah Nabi Ibrahim berjuang berlawan dekat namrud yang begitu kuat yang begitu gagah yang rasa dia ada kuasa besar bila dipecahkan semua idol-idol kecil dalam rumah berhala tinggal yang satu besar bila namrud balik didapati berhala-berhala itu semua sudah hancur kecai sebab itu janji Nabi Ibrahim Maka dijadikan hancur kecai semua berhala-berhala kecil tinggalkan satu berhala besar-besar supaya mereka ada tempat kembali ayah dia suka tak? tak suka sebab Nabi Ibrahim berjuang satu perkara yang bercanggah dengan ajaran nenek boyah kita ni pun ajaran nenek boyah sahih dua ni jika kita tak mandi sahpar sampai tahun bila orang kita mandi sahpar tak boleh Mak Long mandi sahpar eh nenek boyah kita punya ajaran nenek boyah juga dia pegang pulau besar juga dia beritawaf saya ingat lagi Dato' Mufti Dato' Mufti Melaka dia Sohib Usam ah Dato' Dhalim Qawil masa beliau jadi seti usaha majlis agama islam Melaka beliau ajak saya untuk pergi pulau besar saya 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 pertama kali sampai mengucap saya semuanya semua bangsa ada yang islam dengan acara dia yang tak islam dengan acara dia tersebut. Hindu pun ada, Islam pun ada. Yang Hindu tu klaim itu adalah wali diorang. Yang kita pula klaim itu adalah wali kita. Ziarah kubur taklah salah. Berdoa pun tidaklah salah. Mengucapkan salam kepada ahli kubur tidaklah salah. Mohon keampunan untuk mereka tidaklah salah. Tidak salah. Tapi pergi buat pemujaan itu adalah salah. Saya ingat saya saja yang naik bot pergi ke pulau besar. Kambing pun naik bot pergi pulau besar. Kemana hala tujuan kambing tu? Rupanya kambing tu akan dikorbankan di situ. Konon-kononnya di nazar dekat kubur itu kalau tahun depan dia dapat anak kembar dia nak sebeli kambing dua ekor. Dapat sungguh anak kembar dia buat kambing dua ekor sebeli kat. Dia mula percaya kubur itu yang kabul. Jadi. Tapi masa tak dia masak kari kambing kat situ. Dia jamur saya tu tuan-tuan. Saya tanya dengan masa tu. Masa tu ustaz lagi. Belum jadi mufti lagi. Boleh ke ni? Boleh. Sebab yang masak rumah Islam. Boleh. Macam mana betul kan tuan-tuan? Nak solikan akidah kepada Allah SWT. Ya. Nabi Ibrahim nak beritahu tuan-tuan. Walaupun hujahan itu berlaku dalam rumah berhala. Di hadapan penyemah-penyemah berhala. Di hadapan namrud dan kuncu-kuncu dia. Tetapi dialog itu adalah satu mesej. Satu pesanan penting untuk kita. Kenapa dia pecahkan semua yang kecil tinggalkan satu? Semua kita mencari satu. Mencari Tuhan yang satu. Semua kita mencari Tuhan yang? Tuhan yang satu. Dalam mencari Tuhan yang satu. Yang lain-lain ni tak boleh. Dan mencari Tuhan yang satu. Yang macam mana? Mesti berobjek kah dia? Mesti berbentuk kah dia? Mesti ada itu dan ini kah dia? Itu Nabi Ibrahim berdialog untuk memecah segala macam kebuntuan ajaran nenek moyang supaya akidah itu, kepercayaan itu mesti salib. Mesti bulat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan itu mesti Tuhan yang benar. Akal manusia ni tuan-tuan. Imam Abu Hanifah dan juga Imam Asyafiq. Kedua-dua imam kita ini ada pandangan yang berbeza dari surat tahsin wa taqbir. Tahsin wa taqbir. Tahsin adalah sesuatu yang dilihat oleh akal baik maka baiklah ia. Takbih, apa-apa yang dinilai oleh akal tak baik, maka tak baiklah ia. Saya ambil contoh mudah. Katakan kita tak tahu. Kita tak jumpa dalil. Mengenai ambil selipa orang ni tak boleh. Tak jumpa dalil. Dalil pun tak ada. Apa pun tak ada. Tak pernah jumpa. Tapi akan luar nas kita ini dia boleh beritahu ambil selipa orang yang bukan selipa kita adalah salah. Tak kakak ambil ciri selipa luar kan? Eh, ciri selipa? Mana dalil? Ada dalil tak kata tak boleh ambil selipa orang? Dia ada masjid tu. Bukan. Bandar lah satu masjid. Setiap Jumat selipa elok hilang. Kasut elok hilang. Orang kerja kan orang ofis ni. Sehingga lalu sembayang, kasut hilang. Jadi banyak aduan. Datang pasal masjid pun buatlah langkah untuk melantik beberapa orang mata-mata duduk dekat rak kasut. Tengok siapa mencuri. Dah dapat tangkap. Bila dapat tangkap, mencuri selepa kasut ni. Kata, awak datang masjid mencuri kasut. Orang datang masjid untuk beribadat. Mohon ampun, berdoa. Awak datang curi selepa. Curi kasut orang. Dia kata, saya tak mencuri. Habis ni ambil orang ni, orang punya ni awak ambil. Tak salah. Saya rasa tak salah. Eh, penjawab. Macam mana awak kata tak salah? Saya ikut apa khatib. Seru tadi. Apa yang khatib seru? Ada khatib suruh, kongsi selepa. Suri selepa, kasut. Tak adalah. Khatib kata, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Akal manusia ni boleh menghukum, boleh membuat satu kesimpulan keputusan bahawa mengambil hak orang lain adalah salah. Itu namanya akan takbih. Tahsin, apa yang baik? Menolong orang, membantu orang, tidak mencederakan orang, mengata orang, mencerca orang. Akal ni waras ni, ditahu tak baik. Termasuklah juga, walaupun agama tidak sampai kepada seseorang, seruan tak sampai, forum perdana tak sampai, TV Al-Hijrah tak sampai, rancangan agama tak sampai. Kat kampung ni tak sampai. Orang kat kampung ni sembah batu, sembah pokok, sembah busul, sembah sungai, sembah pokok. Menikut mazhab Abu Hanifah, mereka tetap akan dihukum oleh Allah kerana akal yang digunakan itu, akal yang dikurniakan itu, tidak dimanfaatkan untuk berfikir secara waras. Mana mungkin? Takkanlah kau tak boleh fikir, takkan pokok jadi Tuhan. Agak-agak lah. Batu kau ambil batu kau, bahat-bahat, bagi tangan, bagi mata, bagi hidup, inilah Tuhan kita. Agak-agak lah. Takkan akal kau tak boleh fikir, betul-betul tu. So, Imam Abu Hanifah kata mereka tetap akan ke. Tapi Imam Syafi'i kata tidak. Mereka tergolong dalam golongan Ahlul Fitrah. Sebab, Wama kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasulah. Kami tidak akan menghukum sesuatu kaum, selagi kaum itu tidak kami utus kepada mereka rasul. Jadi, pandangan yang berbeza. Macam mana pun, akal manusia ini boleh membantu manusia mengenal perkara yang baik. Perlu diberi tugas. Sediqan Nabiya. Tuhan lihat eh. Di dalam Al-Quran. Bila Allah SWT membicarakan perihan langit, bumi, bulan, bintang, sungai, punta, makhluk-makhluk termasuk semut, lebah, labah-labah, semua binatang dan segala-segala sesuatu. Segala kandungan langit dan bumi. Bila Allah beritahu, cuba perhatikan. Secara, secara logik. Jangan pula maklum belakang kata, Ustaz bolehlah cerita masuk universiti, maklum ni sekolah pun tak ada. Benda ni senang je maklum. Tak payah masuk universiti. Bukan semua masuk universiti jadi faham benda ni. Dia perlukan hati yang jernih. Contoh Allah SWT berfirman surah Ali Imran, ayat 1910-1991. A'udzubillahimina syaitanirrajim. inna fi khalqis samawati wal ardi wa akhtilaafin layli wal nahar la'ayatun likulil alba' alladzina yadzikurun allaha qiyaman wa ku'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalabta hadha ba'abdila subhanat faqina azabana. sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada sila bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakan fikiran. Ayat itu sebut ulul alba' ulul alba' ulu adalah bukan ulu. Ulu bahasa kita ni. Ulu melaka, ulu. Ulu, bukan. Ulu pedang, ulu parang, bukan. Ulu. Ini yang membawa masuk pemilik, sahib pemilik al-alba' mereka yang memiliki hati yang jernih yang mampu berfikir secara logik. Al-alba' bukan Ahmad alba' Eh maklum. Bukan Ahmad alba' al-alba' asal daripada perkataan lubba' lam, ba' ada sabdu. lubba' orang Melayu sudah lama guna lubba' 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 itu asal perkataan lubba' ulul alba' lubba' lubba' nak beritahu bahwa golongan ulul alba' adalah golongan yang dijernihkan dengar tu tu yang dijernihkan mata hati sehingga mampu menyingkap tabir ilahi melihat yang tersirat jernih mata hati dia tersingkap segala macam kekotoran untuk melihat kebesaran Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia hati dia hati dia faham jiwa dia faham walaupun mata kasar tak nampak tapi dia dapat merasakan kehadiran kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu ulul alba' nak sampai nak sampai ke situ makan masa hello boleh sampai tak agak-agaknya tak hello ha tak confirm tak apa eh ni bukan hari ni cerita besok jadi ulul alba' cuba namakan masjid kita ni masjid na'imah nikmah kan na'imah kalau saya tengok tadi na'imah na'imah kan masjid na'imah diisytiharkan sebagai masjid ulul alba' tengok apa jadi cuba ustaz 2025 plan strategi masjid na'imah ke arah masjid ulul alba' tengok apa jadi eh ustaz ulul alba' ni MRSF takkan kita takde masalah kalau MRSF ada ulul alba' kalau masjid ulul alba' kita nak melahirkan generasi yang jernih mata hati dia tuan-tuan takde dah persengketaan perbalahan bercakap bermusuh asat dengki menabur fitnah hati dia jernih dia nampak kebesaran Tuhan yang ada di keliling dia tenang jiwa dia tuan-tuan tidak ada bundah bulananya segala yang berlaku di hadapan mata dia semua dia nampak ada tikmah yang tersirat yang belum Tuhan nak nampakkan lagi takde hebat ya takde lah dia datang masjid malam ni siapa cegamah Safadir Rawi jamuan apa apa jamuan malam ni saya bukan buka sini takde lah tapi tak salah pun kalau masjid pergi makan kalau tak nak pergi makan simpan lah duit tu tuan-tuan ya so lihat kembali balik Nabi Ibrahim saya bawa tuan-tuan tinggal pada kisah Nabi Allah Ibrahim Nabi Ibrahim bila Nabi Ibrahim berdailuh dengan ayah dia ayah dia kata berhenti berhenti wahai Ibrahim Nabi Ibrahim pujuk ayah dia idhqala li'abihi ya abadi lima ta'budu lima ta'budu wahai ayah kesayangan aku inni qadja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ani ahdika sirapan sawiya wahai ayah kesayanganku sesungguhnya aku telah didatangi dengan ilmu ilmu telah mendatangi maksud hidayah Allah taklah sampai pada aku yang tak sampai pada ayah lagi jadi tanggungjawab aku hidayah yang sampai kepada aku untuk aku sampaikan juga kepada ayah maka ikutlah wahai ayah fattabi'ani ahdika sirapan sawiya ikut aku aku beri kau hidayah aku bawa kau ke jalan hidayah jalan yang lurus idhina sirapan ustaqib saya bawa ayah ayah saya bawa ayah dia cakap apa sampai dia bila ayah dia tak mahu respon ya abadilah ta'budi syaitan ayah sudah jangan sembah syaitan jangan sembah syaitan itu syaitan itu sangat bermusuh dengan Tuhan sebab dari dulu dia keluar daripada syurga dia sudah berjanji mau sesatkan anak adam ini dia sangat musuh asiya maksiat asiya ya abati inni akhafu ayya masaka min azabu min al-rahman fatakuna li syaitani waliyah ayah saya sayang ayah saya sangat sangat sayang ayah dan saya takut ayah takut ayah ini di disentuh neraka ayya masaka ataupun ayah masuk neraka masaka masuk saya tangkap dimasukkan neraka api itu meluap menangkap ayah masuk ke dalam azabu min al-rahman fatakuna li syaitan ini puliyah punca sebab-sebab dia ayah menjadi pembantu syaitan bukan pembantu kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala ha selesai dah dakwah dia tengok satu disebut ayah ayah wahai ayah kesayanganku wahai ayah saya tak nak ayah masuk neraka saya tak nak ayah diseksa saya tak nak ayah dihumban neraka saya sayang ayah ni saya dah belajar ayah saya dapat ni ilmu ni saya dapat ni saya belajar saya nak ajak ayah ni Allahuakbar kalau dahilah terbawah dalam kehidupan kita sehari anak-anak kita hantar pergi sekolah agama balik sekolah agama tengok ayah tengok Doraemon sampai budak apal tengok cerita power tengok jadi anak pergi mengaji pergi khusus belajar solat belajar ambil wudu anak kita balik dia jadi kaki masjid Alhamdulillah dia jadi rakan masjid kemudian dia pergi camp pula camp solat Alhamdulillah dia solat perjemaah nama-nama ayah pula rasa rimas rasa rimas sebab bila dia nak pergi masjid dia kata bah jom pergi masjid cuba ayah yang memang liat pergi masjid anak ni kaki masjid anak ni ajak ayah tengok ayah kau nak ajak aku ke aku bapa kau 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 berhenti hari dua pergi masjid dah nak ajak-ajak orang kita bernegatif tuan-tuan hidayah ni tak tunggu Farid Rawi sampaikan tak tunggu Imam Masjid sampaikan tak tunggu Khatib sampaikan hidayah tu boleh datang melalui anak-anak kita tuan-tuan yang tidak berdosa iya bila dia sebut macam tu patut kita rasa apa sebab ya Allah kau antar anak seorang anak kepada aku harta yang sangat berharga ya Allah yang tak mampu aku ungkapkan terima kasih Allah oke oke kejap-kejap abang-abang 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 itu ya dalam surah surah bila kita baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata kurrata a'yun waja'alna lilmuttaqina imama rata-rata kita hafal Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun wahai Tuhan kurniakan daku daripada isteri-isteriku anak-anakku kurrata a'yun penyejuk mata abang pernah terfikir tak penyejuk mata itu adalah kiasan untuk aku dia metafora bahasa dia nampak bahasa dia ada kinayang kurrata a'yun penyejuk penyejuk mata mata kita ni bila dia sejuk tuan-tuan halo saya rasa geram bukit bukit apa bukit apa bukit apa namanya bukit piatu macam tu je bukit petai dia ada nama tempat sungai petai kan melaka saya pergi sekali pokok petai sebatang kita jumpa sama 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 jugalah pergi alur gajah cari gajah takde pulak pergi gelam patah cari gelam patah pun takde pasir gudang gudang pun takde pasir pun takde baik dia kadang nama tu mungkin dah lama ada satu baksa pergi nama dia jiboy gimana nama orang si kawasan ni jiboy pakci jauh sangat jiboy dah dulu masa sama penjajah kawasan ni seorang budak bagus mak salih penjajah ni panggil budak ni good boy good boy good boy good boy saya pun tak tahu macam mana good boy ujung boleh jadi jiboy nasibnya tu dah sampai tuan-tuan takut betul tak yang dinamakan penyejuk mata itu apa bila mata kita akan jadi sejuk bila kita melihat anak kita solat tanpa kita suruh bila kita lalu di tepi bilik dia di celah-celah bilik dia tu di celah-celah pintu bilik dia kita nampak dia sedang sejuk pada Allah yang terlalu depan bilik dia sayup-sayup kedengaran anak kita sedang membaca Al-Quran menitis air mata ayah menitis air mata ibu dia itulah penyejuk mata tapi bila anak membawa mesej kepada ibu ayah tidak semua orang bersedia cuba lihatlah Nabi Ibrahim SAW sayang ayah saya cakap benda yang sama dengan arwah mak saya dulu dengan arwah mak saya saya cakap benda yang sama kata mak last kali mak saya masuk Islam itulah ayah saya kata mak saya rasa sangat berdosa dengan mak mak saya kata kenapa aku cakap macam tu sebab ialah saya ni sebagai anak lelaki patut saya jaga mak jaga makan minum mak jaga kebajikan mak saya masuk Islam saya pergi merantau pergi belajar saya tinggalkan tanggungjawab saya pada mak mak saya kata tak ada mak tak rasa apa-apa pun mak tak marah pun tapi saya rasa bersalah saya walaupun mak tak rasa bersalah mak rasa saya tak salah tapi saya rasa bersalah tapi rasa bersalah ni semakin semakin bertambah kenapa cakap macam tu bayangkan satu hari nanti kita semua akan tinggalkan dunia saya akan mati semua kita akan mati betul kan mak saya kata ya betul tapi mati besok saya ke tempat lain mak ke tempat lain mak ke tempat lain kalau mak dalam agama mak saya dengan agama saya ke tempat lain tempat kita tak sama saya ni kalau boleh saya nak bersama mak dekat akhirat saya nak mak dengan saya saya nak jumpa mak lagi dekat akhirat kalau lain-lain tempat ni tak boleh mak saya akan rasa sangat tekilan dan saya tak akan dapat maafkan diri saya sebab saya gagal masa tu mak saya menangis kan dialog dia sama tapi berapa yang beritahu kepada ayah dia saya sayang ayah tapi saya takut kalau ayah di seks dalam neraka saya tak cakap dengan mak saya saya ke tempat lain mak tempat lain kalau saya ke tempat lain mak masuk neraka apa hal pula saya nak cerita mak saya masuk neraka tempat lain lah mak saya menangis mak saya kata mak tahu apa yang kau nak sampaikan mak suka islam ni mak tahu islam ni agama baik cuma mak masuk islam tapi mak takut apa pula dibanding kau akan cakap saya kata jangan takut Allah ada tak apa mak saya tak kata saya ada saya kata Allah ada saya boleh jadi ada saya boleh jadi tak ada betul tak Allah sentiasa-sentiasa ada sebab itu kita diminta untuk tolong agama Allah bukan tolong agama Farid Rali tolong agama Allah Allah akan tolong tolong kita sebab itu bila Nabi Isa Nabi Isa tanya dekat Ansar berlungan Ansar Nabi Isa tanya siapa yang akan tolong aku Nabi Isa tanya kepada Ansar iaitu pengikut dia tanya siapa akan tolong aku mereka menjawab kami akan tolong Allah mereka tak kata kami akan tolong kau kami akan tolong kau wahai Aisyah tak mereka kata kami akan tolong Allah kalau mereka kata mereka tolong Aisyah Aisyah itu boleh ada Aisyah itu boleh tak tak ada tapi kalau kata aku akan tolong agama Allah Allah sentiasa Alhamdulillah Alhamdulillah Maksim Masih masuk Islam 2000 2001 bulan 3 masih masuk Islam bulan 5 masih meninggal 3 bulan saya masih ingat lagi saya bawa mak saya ke pejabat agama datang masuk Islam meja ustazah ustazah duduk ada satu korsi mak saya duduk saya pergi proses masuk Islam ustazah kata ustaz nak syahadahkan mak ustaz saya kata dengan izin saya nak minta saya syahadahkan mak saya saya pun syahadahkan mak saya syahadu Allah ilaha illallah syahadu Allah muhammad rasulullah mak saya pun ikut saya mengucapkan syahadah dan saya terjemahkan dan saya fahamkan maksud Allah ilaha illallah muhammad rasulullah mak saya faham dan masuk Islam dengan kehendak dia bukan atas pahsaan tak daftar apa semua nak masukkan nama Islam ustazah tanya Alhamdulillah ustaz sekarang mahu ustaz ada Islam nak letak nama Islam letak nama Islam ustazah ada nama saya kata ada seti aminah seti aminah cantik nama itu ustaz ya saya ambil berkat nama ibu rasulullah s.a.w. mak saya duduk saya berdiri kira mak saya macam nak duduk saya berdiri sebelah mak saya tengok macam ni mak saya sejom saya kata kenapa mak kau pandai kenapa mak masa kau kecil aku bagi kau nama kau bagi nama aku 3 bulan saya rasa sangat sangat bertuah kerana dapat mengislamkan mak saya di hujung hujung hayat dia 3 bulan dan abang saya pun sama juga tidak ayah tu kerja Allah s.w.t apa dia tak buat macam-macam dia buat dalam kehidupan dia sebagai seorang bukan seorang muslim masa saya masuk islam dia lah orang paling kuat lawan saya marah saya pukul saya sepak terajang saya halal saya sampai saya cedera dia pukul tapi 2004 itu 1960 2004 dia masuk islam dia telefon dia kata dia nak masuk islam saya bawa dia masuk islam bagi dia nama Muhammad amin seminggu lepas masuk islam dia meninggal hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Allah beri hidayah tuan-tuan hidayah Allah itu akan sampai tepat pada masa dia cuma tuan-tuan kita ni kadang-kadang kita tak perasan hidayah tu dah tak detik yang kita terima atau perasaan sesuatu bisikan sesuatu seruan sesuatu nilai positif yang kita dapat rasakan itu hidayah hidayah seminggu ni rasa tak nak tinggal solat berjuma'ah seminggu ni rasa tak nak tinggal solat berjuma'ah itu hidayah lah tu macam mana kita suburkan macam mana kita siram dia macam mana kita jaga kita minta ya Allah aku ni kau dah beri hidayah dah kekalkan hidayah ini ya Allah itu hidayah lah tu petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala undirectly secara tidak tidak langsung so hidayah so nabi ibrahim alaihissalam kemudian ayah dia halau dia keluar daripada rumah dia kata kalau tak berhenti daripada mengajak kepada agama dia ni berhenti tengok muka tengok muka kau begitulah bahasa bila satu petunjuk dibawa orang tak boleh nak terima tuan-tuan apa nabi ibrahim jawab ada nabi kau tak nak kau tak nak je tak apa terangka lah kau tak ada salamun kala salamun alaihissalastaghfirulaka rabbi mohon keampunan kepada seorang yang tidak islam seorang yang tidak muslim statement awak statement umum ataupun pendirian umum para ulama' dan juga Al-Quran dan hadis maka tidak boleh seorang muslim itu mohon keampunan kepada yang bukan islam tapi nabi ibrahim sudah janji nabi ibrahim sudah sudah janji mana boleh nabi janji tak buat atas dasar itu nabi ibrahim dibenarkan untuk mohon keampunan kepada ayah dia sebab dia sudah janji Nabi ibrahim tetap juga mohon sebab dia sudah janji tapi demikian tidak ubah apa-apalah ayah dia tetap juga tidak tidak islam jadi ini hidayah kalau cerita perihal hidayah ini adalah satu yang sangat unik luar biasa daripada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dapat dirasakan melainkan orang yang mengalaminya jadi kita semua nak menuju ke arah hidayah barangkali yang ada dalam masjid ini semua sudah ada hidayah semua sudah ada sudah ada hidayah cuma kita nak pelihara nak jaga hidayah ini sampai ke pun hujung pun hujung hayat ingat dua orang adik beradik seorang abang dan adik abang ini kuat beribadat adik ini kuat buat mahasiat abang kuat buat ibadat adik kuat buat mahasiat sudah bertahun-tahun lama sampai satu masa abang dia kata dah lama dah buat amal soleh ta'at nak try buatlah benda salah sekali nak cuba keluar daripada environment soleh pergi kepada toleh adik dia ini pula sudah lama sangat buat benda salah lama sangat buat benda maksiat sudah lah itu nak berubah jadi baik hidayah seorang dapat hidayah seorang nak keluar daripada hidayah keluar dua-dua itu seorang nak kembali ke rumah bertaubat seorang nak keluar rumah buat buat mahasiat bertembung jatuh mati kemana pergi dua-dua tu kemana pergi lelaki lelaki yang buat yang amal soleh dia cukup banyak pada hari tersebut dia keluar eksiden mati dia pergi mana kita mungkin pernah jumpa hadis bahawa dan pandangan-pandangan ulama' bila bila kita berniat buat sesuatu jahat tapi kita belum buat lagi maka belum dituliskan dosa tersebut selagi mana kita tak tak buat betul kan itu jumhur ulama' apabila kita berniat untuk buat sesuatu perkara baik walaupun tak buat lagi tak sempat buat dan tak buat kita tetap akan dapat pahala berbeza dengan maksiat jadi kita kata kan dia kan tak buat lagi ustaz dia baru keluar rumah nak buat tapi tak buat kenapa pula dia masuk neraka dia dihukum masuk neraka sepatutnya 40 tahun kau beramal soleh tidak sewajarnya tidak sepatutnya engkau tercetus untuk benda salah dia dihukum atas dasar itu bukan dia bukan seorang yang jahil dia bukan seorang yang tidak tidak tahu kan berbeza so hidayah itu datang daripada jalan yang tidak tidak boleh diduga ataupun tidak 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 seperti mana yang kita kan kita pun dalam solat kita minta surah al-fatihah wahai tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus tuan-tuan jalan dalam bahasa harap izinkan saya jalan betul terjemahan apa jalan kan tunjukkan kami jalan yang lurus sirah al-mustaqif lurus sirah dalam bahasa haram jalan ini ada kalimah lain pula apa dia sabi'l sabi'l lain syari'at 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 adalah syari'at jalan laluan so ada tiga sirah sabi'l syari'at dalam tiga tiga ini secara umumnya adalah membawa maksud jalan kenapa Allah pilih sirah Allah tak guna pun sabi'l tak guna pun syari'at ihdina sabi'l al-mustaqif kalau saya cakap dari sudut bahasa harap ya akhi wain sabi'l al-mustaqif ayn sabi'l boleh dari sudut bahasa boleh tapi dari sudut konten dia tidak sama sirah sabi'l dalam al-quran boleh jadi plural boleh jadi singular sabi'l subul manakala sirah dia tidak ada jamak dia lah mufrat dia lah jamak sirah jalan yang Tuhan sajikan sediakan untuk manusia sampai ke destinasi itu jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala sama sediakan destinasi apa mencari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala saadatul dunia wa saadatul akhirah gembira dengan kehidupan dunia dengan segala pemberian Tuhan keredar dan juga dilalui dengan penuh hikmah dan bersedia untuk menghadapi kegembiraan di akhirat tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian sebagai pentuk pertama sekali saya ingin mengajak ibu ayah kita perbanyakkan doa doa minta hidayah betul kan wahai Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus wahai Tuhan tunjukkan aku jalan yang betul hidayah minta doa doa minta minta doa banyak-banyak yang keduanya taat perintah Allah seperti mana yang Allah perintahkan taat Allah suruh solat lima waktu solat Allah suruh baca Quran baca Quran suruh berzakat zakat mampu untuk buat haji buat haji bersedekah keluarkan zakat jaga anak beranak jaga adik beradik jaga orang dikeliling jangan pernah menyinggung orang jangan pernah mengatur orang jangan 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 hidayah taat perintah Allah subhanahu wa ta'ala jangan hendaknya kita nampak perintah bila sebut perintah Allah solat itulah perintah Allah tapi mengata orang itu macam Tuhan tak perintah apa-apa pula tak tak boleh hidup berkasih sayang bertolak ansur ramah mesra itu semua ajaran Islam ada yang ketiga sentiasa menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tegah barulah kekal hidayah itu yang keempat menjaga hubungan sesama manusia hablu min Allah wa hablu min an nas jaga hubungan dengan Allah jaga hubungan sesama sesama manusia yang keenam menuntut ilmu fardu'ain dan ilmu fardu'kifah ya fardu'ain belajar Alhamdulillah orang kita fardu'ain belajar fardu'kifah juga perlu belajar kedua-dua ni mesti jalan jalan seiringan yang ketujuh bergaul dengan para alim ulama hadir ke majlis majlis ilmu supaya kita dapat semarakkan lagi dapat suburkan lagi konsep ataupun kefahaman kita terhadap hidayah Allah subhanahu wa ta'ala wahai pemuda serta pemudi harapan bangsa tiang negeri jangan leka menghias diri amal ibadat segera dicari kepada Allah jangan berhenti menjunjung kita berbuat bakti dosa maksiat jangan campuri terbakar kulit di jilat api bilalah tiba ajalnya mati kain putih pembalut badan air mata mengalir ke pipi tidak boleh diminta kembali sekian daripada saya yang baik itu datang daripada Allah segala yang kurang itu adalah kelemahan saya terima kasih kepada pihak masjid kepada ibu ayah semoga kita bertemu dalam arena yang lain saya laburkan dulu ceramah perdana ini lafaz yang mulia wabila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati